Intro Kemunculan Ninja Dors 50 4 Slinder membuat geger kaum mendang mending di Indonesia Kenapa demikian? Ya karena biasanya kaum mendang mending pasti bakal bilang mending 600cc lah Bla 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 Tapi kita harus akuin Dors 50cc 4 Slinder adalah jawaban yang tepat untuk motor harinya di perkotaan Dan untuk saat ini hanya Kawasaki aja yang membuat motor Dors 50cc dengan konfigurasi 4 Slinder Yang lainnya masih bertahan di 2 Slinder aja seperti Yamaha R25 dan CBR 250 Tapi sempat ada rumor Yamaha akan mengeluarkan motor 250cc bersuara Moge juga Tapi uniknya rumornya Yamaha akan membuat suara Moge bukan dengan konfigurasi 4 Slinder seperti Ninja Ataupun 2 Slinder inline seperti Binelli Melainkan dengan konfigurasi 3 Slinder Pertanyaannya apakah itu mungkin? Yamaha dirumorkan akan menggunakan mesin CP3 di motor 250cc nya CP3 artinya motor sport berkonfigurasi 3 Slinder dengan filosofi Crossplane Crankshaft Dan mesin 3 Slinder dengan konsep filosofi Crossplane Crankshaft sebenarnya bukan teknologi baru lagi buat Yamaha Kenapa? Ya karena pada tahun 2012 lalu Mereka sempat memperlihatkan prototipe mesin 3 Slinder yang akhirnya merealisasikannya mesin ini untuk Yamaha MT-09 Yamaha MT-09 adalah sebuah motor dengan mesin 850cc 3 Slinder Inline Crossplane Crankshaft Jadi membuat mesin 250cc dengan filosofi Crossplane sepertinya bukanlah hal yang sulit buat Yamaha Karena mereka sudah berhasil membuatnya Kita ambil contoh nih pada MT-09 mesin 3 Slinder nya memiliki firing order 120 derajat Dimana proses pedahkan di dalam ruang bakat terjadi pada setiap 0 derajat, 280 derajat, 480 derajat dan seterusnya Dan jika dibandingkan dengan motor dengan kubikasi yang sama namun dengan konfigurasi 4 Slinder 180 derajat crank Maka menurut klaim Yamaha mesin 3 Slinder Crossplane Cranks akan memberikan rasa torsi lebih pada setiap gasnya Selain itu ada keunggulan lain dari konfigurasi Inline 3 Slinder ketimbang Inline 4 Slinder Yaitu secara dimensi bisa lebih ramping sehingga ujung-ujungannya akan bisa menunjang dalam feeling handling yang lebih lincah Namun jika ini beneran terjadi nih ya Yamaha menjawab 4 Slinder Kawasaki dengan 3 Slinder sepertinya memang agak berani Terlebih di tengah market Indonesia yang lebih suka dengan kuantitas dibandingkan detail produk Gak percaya? Ya kita lihat aja zaman dulunya Motor doors maupun CC 1 Slinder tidak ada yang sukses di Indonesia Mulai dari CBR sampai Kawasaki Mono Jadi buat pasar Indonesia lebih banyak lebih baik Cari yang Slindernya lebih banyak Cari yang Klepnya lebih banyak Cari yang Camnya lebih banyak Dan itulah realitanya Tapi sebenernya dari yang sudah saya jelaskan tadi Kita bisa menarik pertanyaan baru Apakah sebenernya 3 Slinder sebenernya nih lebih baik dari 4 Slinder? Sebenernya nih keduanya sama-sama baik Tapi tetap aja ada beberapa argumen untuk keduanya Ya semuanya memang begitu sih Karena bagi sebagian orang hanya V-twin yang terbaik Namun bagi yang lain kalian tidak bisa mengalahkan mesin inline 4 Yang lain lagi bersumpah dengan flat twin Dan sebenernya ini adalah hal yang cukup rumit untuk dijawab Padahal dahulunya kita hanya memiliki 1 Slinder Yang mana hingga akhir tahun 1960-an Mesin silinder tunggal atau silinder kembar adalah satu-satunya konfigurasi mesin Kemudian semua itu berubah ketika Jepang datang dengan mesin inline 4 Dengan demikian semua menjadi tentang inline 4 Namun pada saat yang sama Triumph dan BSA memperkenalkan mesin 3 Slinder inline Atau 3 Slinder yang kemudian dikenal dengan sebutan triple Dan hal ini bertentangan dengan apa yang sebagian besar dilakukan oleh orang Jepang Tetapi itu masuk akal bagi orang Inggris karena secara efektif Bahwa ini merupakan 1,5 mesin kembar paralel Triumph Triumph bahkan bereksperimen dengan 4 Slinder inline Tetapi hanya satu prototipe yang disebut kuadran yang dibangun 4 Slinder inline adalah konfigurasi yang menguasai imajinasi publik Namun bukan berarti 3 Slinder menjadi terlupakan Kemudian Triumph Trayden dan BSA Rocket 3 bergabung pada tahun 1999 Dengan salah satu motor paling terkenal saat itu yaitu Kawasaki Match 3 Motor 2 Tuck ini dibuat untuk orang-orang yang haus akan tenaga dan sangat tangguh dalam balapan drag race Sayangnya motor ini juga merupakan pembunuh dalam arti yang sebenarnya Dengan gaya khas Jepang mereka berkonsentrasi pada tenaga mesin Dan lupa untuk membuat rangka yang dapat menangani tenaga motor tersebut Sehingga motor ini sangat cepat dalam garis lurus tetapi mematikan di tikungan Yaitu karena sasisnya melengkung dan fork depan yang melengkung seperti alang-alang yang tertiup angin Tetapi itu sangat berkesan hampir sama seperti motor triple yang pernah dibuat Kemudian pada tahun 1970-an tidak hanya ada Kawasaki tetapi juga Yamaha XS 750 dan Laverda Jota yang Exorcist Namun kemudian Triumph dalam bentuknya yang telah dibangkitkan kembali Memilih mesin 3 cylinder sebagai ciri khasnya kembali Namun sebenarnya Triumph pada awalnya memiliki mesin 4 cylinder Namun hal itu memudar seiring dengan populartas mesin 3 cylinder yang menyapu bersih semua mesin sebelumnya Triumph bahkan mengembangkan mesin balap triple yang merupakan mesin untuk kejuaraan Moto2 Tapi Jepang tetap aja menggunakan mesin Inland 4 yang sudah teruji dan terpercaya Namun dengan pengecuali Yamaha yang telah meraih kesuksesan dengan M1009 yang ditenagai oleh mesin 3 cylinder 889cc Jadi mana yang lebih baik menurut kalian? Apakah inline triple atau inline four? Ya sebetulnya tidak ada yang lebih baik dari yang lain Tetapi mesin 3 cylinder memang menawarkan yang terbaik dari kedua cylinder kembar Baik parallel, datar atau V dan 4 cylinder inline Dan kalian tahu mesin 4 cylinder inline akan berputar lebih tinggi daripada mesin 3 atau twin Dan menghasilkan sebagai besar tenaga yang lebih tinggi daripada rentang putaran Lalu sejalan dengan itu, tapi motor dengan menggunakan mesin ini cenderung kekurangan torsi rendah Dan untuk motor sport, hal ini tidak terlalu menjadi masalah Namun ini juga merupakan alasan mengapa kalian tidak akan menemukan motor adventure 4 cylinder Selain itu, mesin silinder kembar juga menghasilkan torsi yang jauh lebih rendah pada rentang putaran rendah Akan tetapi tidak dapat berputar setinggi 4 cylinder Dan untungnya hal ini tidak masalah karena tidak semua orang menyiinkan motor yang dapat berteriak hingga 15.000 RPM Maksud dari torsi rendah ini adalah bahwa mesin ini cocok untuk melebas medan yang kasar Atau melalui lumpur atau pasir dan karenanya cocok untuk sepeda motor petualangan Coba kalian pikirkan, setiap sepeda motor adventure yang layak untuk dicoba adalah V-twin, Boxer-twin, atau Parallel-twin Dan hal itu membawa kita ke triple Triple dapat memiliki sikap haus putaran dari inline four dan kekuatan tarikan dari twin Selain itu, mesin ini juga lebih sempit dari empat silinder Kita bisa ambil contoh lagi pada Triumph yang baru-baru ini mengubah urutan penembakan piston dari mesin tiga silindernya Untuk digunakan pada jajaran motornya Triumph merubah penembakan 123 menjadi 132 dan mengubah offset crank shaft juga Sehingga jika dilihat dari ujung ke ujung menyerupai huruf T Dan oleh karena itu dinamakan crank pesawat T Dan hal ini dapat meningkatkan daya tarikan rendah dan kemampuannya untuk berputar lebih tinggi Namun ada satu karakteristik lain yang menarik dari triple Yaitu suara knalpotnya Suara knalpotnya unik banget Kenapa bisa unik? Ya ini karena triple memiliki suara yang tidak berirama Semacam gemuruh kasar yang berada di tengah-tengah antara suara halus dari empat silinder Dan irama kasar dari twin ini adalah suara khas yang tidak bisa disamakan dengan yang lain Jadi pada akhirnya, semua kembali pada apa yang kalian inginkan dari sepeda motor Dan kalau mau suara Moge, ya tiga silinder sebenarnya udah pasti suaranya mirip Moge Walaupun CC-nya 250cc aja Tapi mau bagaimanapun juga Saya sebagai orang Indonesia, seperti yang kebanyakan Empat silinder kayaknya jawaban yang tepat deh Mengingat tiga silinder Yamaha disini tidak semenarik empat silindernya Jadi ya semoga Yamaha mengeluarin yang aman-aman aja R25 empat silinder Karena sekali lagi, kalau Yamaha mau bikin tiga silinder untuk bertujuan marketing juga Kayaknya itu bukanlah senjata utama untuk pasar Indonesia Bagaimana ini menurut kalian? Jika kalian punya pendapat lain, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!